Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Lampung kembali erupsi. Asap vulkanik membumbung tinggi dari kawah gunung mencapai ketinggian 500 meter. Menurut data dari PVMBG, erupsi terjadi di Gunung Anak Krakatau selasa dini hari dan menyemburkan kolom abu vulkanis. Erupsi disertai dua gempa vulkanik. Asap vulkanik membumbung dari kawah gunung mencapai ketinggian 500 meter. Meski aktivitas vulkaniknya meningkat, hingga kini Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 3 atau siaga. PVMBG meminta masyarakat atau wisatawan untuk tidak mendekat dalam radius 5 kilometer dari kawah Anak Krakatau. Pasca terjadinya longsor disertai tsunami awal tahun lalu, ketinggian Gunung Anak Krakatau kini 110 meter dari sebelumnya 338 meter di atas permukaan laut.